Perang terbuka dengan Israel yang dimulai pada Sabtu 13 April berdampak bagi Indonesia. Salah satu dampak yang akan dirasakan terkait perekonomian di negara ini. Diperkirakan harga minyak akan mengalami kenaikan. Negatif dari kontan.co.id, hal tersebut disampaikan oleh seorang ekonom yakni Yusuf Randy Manilet yang menilai eskalasi konflik Iran-Israel dipastikan berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia. Kondisi itu dikarenakan Indonesia sangat bergantung pada impor minyak. Sementara Selat Hormuz di Iran menjadi jalur perdagangan vital untuk ekspor minyak. Tentu saja konflik kedua negara akan membuat gangguan pasokan dan kenaikan harga. Menurut pengamatan Randy dalam seminggu terakhir, harga minyak telah mencapai 85 USD per parel atau di atas asumsi karo untuk harga minyak yang ditetapkan pemerintah yakni 82 USD per parel. Menurut Randy, harga minyak bisa lebih tinggi jika ketegangan antara Iran dan Israel terus berlanjut. Dengan begitu, menurut Randy, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan fiskal untuk kenaikan harga minyak tersebut. Tetapi Indonesia menjadi salah satu negara importer minyak dari Iran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.